coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel epinmino kali ini mau review sebuah dispenser merk kosmos dengan tipenya cwd 1060 kita lihat dulu spesifikasinya ini dia mengklaim bahwa dispenser mungil ini mampu menahan beban sampai 170 kg jadi ini bodi kuat dan kokoh terus kunci pengaman air panas ini jadi di keran air panasnya ada pengamannya biar anak kecil gak bisa buka terus ini tabungnya stainless steel anti karat terus dia hemat listrik kita lihat spesifikasinya disini ini input powernya 385 watt terus temperatur air panasnya ini bisa mencapai 92 derajat celsius berat dispensernya ini 1300 gram jadi 1,3 kg ya terus ini untuk fiturnya cuma panas dan fresh jadi gak bisa air dingin jadi cuma air panas sama air segar biasa oke langsung saja kita buka dalamnya paket pembeliannya ada apa oh ini oh ini ada gambar badaknya ini yang asli ada gambar badaknya ya langsung aja kita buka ya kita lihat dalamnya ini dapet apa aja ini dapet unitnya dispensernya mungil sekali bentuknya kita singkirkan dulu kardusnya bentuknya mungil kecil terus bodinya ramping ya nah ini disini ada tombol on offnya nah ini untuk air panasnya terus ini ada kran yang air panasnya ada pengamannya jadi anak kecil biar gak bisa buka ini kanya kalau yang dingin biasa tanpa pengaman tinggal pencet aja nah yang pengamannya yang di air panasnya terus ini ada kartu garansinya ini ada kartu garansinya terus ada dapat apa lagi ada penutup galon biar gak tumpah pas kita nuang galonnya ke dispensernya terus ini dapat tataan bawah tataan gelasnya oke nah jadi modelnya cuma ceklikan aja nah bentuknya mungil kecil ramping lebih kecil dari dispenser dispenser pada umumnya dispenser meja yang seperti ini ini yang mungil ini atasnya seperti ini dispenser ini katanya mampu menahan beban sampai 170 kilo jadi kalau hanya untuk menahan galon aja harusnya udah lebih dari kuat ini ya langsung saja kita coba ya untuk mengoperasikannya kita buka dulu tali kabelnya kabelnya gak panjang paling ini 1 meter lebih dikit ya kabel powernya bentuknya ramping mungil oke langsung kita coba dulu ya perhatikan dulu ini posisi saklarnya harus posisi ke off dulu ini jadi biar awet kalau gak ada airnya jangan sampai ini posisi on pada posisi listrik menyala ini harus off dulu kalau belum ada airnya nanti takutnya elemen pemanahnya cepat rusak jadi kita awet-awet ya langsung saja kita colok ke listrik dulu ini nyalainnya nanti kalau sudah ada airnya di tabungnya sini kalau belum ada jangan dinyalain dulu nanti elemen pemanahnya cepat rusak nah ini tombolnya belum eh tombolnya di belakang belum tak nyalain ini powernya belum nyala kita tuang dulu untuk galonnya ya kita tuang dulu galonnya kita manfaatkan tutup pengaman bawaan dari dispenser ini jadi ini cara kerja tutupnya seperti ini eh ini putih ini dipasang di belakang gini ya jadi ini dipasangkan di galon ini posisi tertutup jadi galon ketika ditumpak ke bawah di arahkan ke bawah ini airnya tidak tumpah tapi begitu ini dimasukkan ke dispensarnya ini tutup yang kecil ini akan lepas dengan sendirinya jadi airnya mengalir ini tutup putih ini akan lepas karena terdorong oleh ini ada sokoan ini jadi dia terdorong oleh itu airnya lepas masuk ke dalam galonnya jadi airnya langsung mengalir ke dalam dispensernya ini oke langsung saja kita coba dulu untuk masang di galonnya ya kita pasang tutupnya dulu ke galonnya nah coba kenceng enggak oh ternyata kenceng bagus oke kita coba untuk nuang galonnya ke dispensernya jadi ini enggak tumpah airnya karena ada pengamannya tadi kalau tanpa ini nuangnya harus cepat cepat biar enggak tumpah nah ini di pas kan nah dia otomatis langsung lepas nah ini ditandai dengan airnya sudah mengalir ke bawah tadi tutupnya masuk ke sini enggak apa-apa dia enggak bakal masuk ke dispensernya jadi dia mengambang di atas air permukaan air nanti kalau habis kita ambil lagi buat nutup lagi gitu oke ini sudah terpasang kita coba sudah mengalir ini enggak bawa gelas tadi udah mengalir coba yang panas mengalir enggak mengalir bisa ya normal ya kita coba untuk air panasnya kita coba nyalakan powernya nah ini powernya menyala terus ini lampu di indikator air panasnya juga menyala jadi kalau posisi indikator ini menyala berarti airnya belum panas belum siap digunakan jadi kita tunggu sampai indikator di gambar gelas panas ini mati jadi kalau sudah mati ini berarti air panasnya sudah siap untuk digunakan kita tunggu berapa menit untuk air panasnya bisa siap digunakan saya tak ngambil gelas dulu untuk nyoba air panasnya sambil menunggu panasnya siap digunakan kita lihat dulu ini kartu garansinya ini garansi resmi dari kosmos satu tahun ini garansi satu tahun jadi ini manual jadi satu sama kartu garansi ini kosmos produk buatan dalam negeri ini nomor serinya ini sudah siap digunakan kalau lampu indikator gambar gelas panasnya itu sudah mati berarti ini airnya sudah panas sudah siap digunakan kita kita coba nah ini airnya panas sudah keluar kuapnya ya kuap panasnya ya nah ini panasnya emang tidak sampai 100 derajat celsius cuma 92 derajat celsius di keterangannya tadi cuma ini kalau hanya untuk buat kopi ini sudah bisa kalau ini panasnya sudah bisa ya terus kita coba yang dingin ya di air juga mengalir lancar sudah siap digunakan ya ini gelanya sudah tak kosongi lagi tadi kan air panasnya tak ambil setengah gelas ini coba tak full ini gelasnya penuh sampai penuh apakah masih kuat panasnya masih cukup panasnya jadi kita ukur untuk tabung yang di dalam ini untuk 11 apakah cukup panas semua jadi apakah bisa untuk membuat kopi 1 gelas gitu istilahnya ya kita coba kita penuhin ini panas semua sampai berapa gelas bisa terpenuhi airnya ini jadi nanti kalau udah gak panas ini nyala lagi nyala lagi proses pemanasan lagi ini untuk 1 gelas full panas masih bisa jadi untuk kopi 1 gelas sudah masih cukup jadi tabung di dalamnya itu lumayan besar untuk kopi 1 gelas sudah bisa masih sisa malah ini belum nyala ini panas sekali gelasnya taruh aja oke buat teman-teman yang pengen punya dispenser mini ini bisa dibeli ini harganya murah gak sampai 100 ribu ini saya beli hanya 95 ribu rupiah belum termasuk ongkirnya modelnya seperti ini ramping ini dia malah hampir sama lebarnya sama lebar galonnya ya lihat slim kanan kiri rata sama galonnya jadi ini mungil pas untuk teman-teman yang ingin punya dispenser kecil mini cocok ditempatkan di kos-kosan atau di pojokan rumah oke sekian dulu review saya kali ini semoga bermanfaat yang belum subscribe silahkan di subscribe tekan tombol loncengnya jangan lupa di like share video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.